Jumpa lagi, Jagat Rewi TV kenapa kita masih butuh printer di zaman di mana orang sudah mulai mengurangi nyetak karena masih banyak yang butuh dokumen tercetak misalnya, form perjanjian, asuransi, dokumen legal, perjanjian jual beli dan berbagai macam dokumen kantoran itu masih butuh dicetak sementara itu, sekarang ini banyak juga yang ingin melakukan penghematan di printing jadi, berbagai sisi tetap ingin dihemat walaupun printing tetap butuh misalnya, mengurangi penggunaan mengurangi konsumsi daya listrik dan beberapa hal lain lagi itu dicari supaya bisa dihemat untuk zaman sekarang dan sekarang juga yang dicari itu adalah printer yang mengurangi keribetan berusaha dengan berbagai macam perangkat yang berbeda terkait dengan dokumen jadi, kalau beberapa fungsi perangkat bisa jadi satu itu akan sangat menguntungkan sekali tidak harus menggunakan printer, scanner, atau fax terpisah nah, produk yang ada di samping saya ini si Epson EcoTank L15150A3 bisa jadi adalah solusinya ok, printer Epson EcoTank L15150A3 ini adalah printer ink tank all-in-one atau multi fungsi yang bisa untuk print, scan dilengkapi juga dengan otomatik dokumen feeder dan bisa copy bahkan bisa full duplex dua sisi hingga A3 dan dia juga dilengkapi dengan kemampuan fax printer ini mendukung juga volume cetak yang tinggi seluruh tinta, baik hitam maupun berwarna itu merupakan tinta pigment ya, dua-duanya, dua tipenya itu pigment yang cepat kering dan tahan terhadap air tidak luntur, kalau kena air jadinya mampu mencetak hingga ukuran A3 memiliki fitur borderless dia juga punya pencetakan duplex dan bisa buklet printing sampai maksimum A3 printer ini bisa digunakan juga untuk melakukan pencetakan dari mana saja bahkan tanpa harus pakai PC karena printer ini bisa terhubung ke internet dan didukung juga oleh Epson Connect selain itu, printer ini juga memiliki WiFi direct yang bisa menghubungkan printer langsung ke perangkat lain langsung, tidak usah lewat jaringan langsung hingga 8 perangkat untuk paket penjualannya, tersedia ada unit printernya L15150 ini lalu ada kabel power ada kabel USB, ada kabel lain telepon karena ada fax nya lalu ada satu set tinta pigment Black 127 ml dan CMY masing-masing 70 ml lalu tentunya ada Quick Start Guide dan User Manual untuk dimensinya, panjangnya 515 mm lebarnya 500 mm dan tingginya 350 mm untuk bobotnya, ini memang tidak berarti 20,7 kg jadi dengan ukuran yang terbilang besar ini mungkin perlu diperhatikan untuk ruangan saat meletakkan printer ini tapi untuk sebuah printer All-in-One A3 ukuran ini terbilang sebetulnya ringkas dibandingkan harus menggunakan printer, scanner dan fax terpisah yang masing-masing harus mendukung kertas A3 Plus cocok untuk perusahaan yang membutuhkan kelengkapan fitur dan volume cetak yang tinggi untuk kertas sampai dengan A3 Plus sementara untuk bobot memang terbilang berat namun, biasanya printer seperti ini memang tidak banyak dibawa kemana-mana tentunya jadi tidak akan dipindah-pindah jadi seharusnya bukan masalah di sini depan kita bisa lihat ada 4,3 inci color LCD Touchscreen ya, Touchscreen ini ya tombol power nya ada di area kiri layar dan 6 pad plus beberapa tombol kontrol itu di area kanan layar ada 3 lampu indikator fax, data dan error di area ini area ini disebut Control Panel panel tempat layar dan tombol-tombol ini bisa ditutup hingga sejajar dengan permukaan sisi depan printer panel ini juga bisa diangkat sehingga posisi nya membentuk sudut mendekati 90 derajat dari permukaan sisi depan output tray terletak di bawah area panel dan tombol kontrol tadi disebut sebagai Automatic Retractable Stacker Tray ini kapasitas output tray nya hingga 125 kertas A4 standar yang 80 gram atau 20 lembar Premium Glossy Photo Paper tray ini bisa dibuka secara otomatis otomatis ya tanpa perlu kita tarik manual saat kita mencetak dalam keadaan paper tray masih tertutup printer akan secara otomatis membuka si tray jadi memanjang keluar tray nya bila kita sudah selesai menggunakan printer paper tray bisa ditutup dengan menekan tombol menu yang ditampilkan di layar paper kaset 1 itu ada di bawah output tray dan paper kaset 2 ada di bawah paper kaset 1 kedua paper kaset ini memiliki bentuk seperti laci kenapa sampai ada 2 kaset? karena kita bisa memasukkan kertas berbeda ke dalam kedua kaset itu dan saat mencetakan kita bisa memilih dari mana kertas nya itu mau dipakai secara standar, keduanya bisa menampung kertas hingga A4 bila diperlukan, ada bagian dari kaset yang bisa ditarik hingga memungkinkan kita memasukkan kertas hingga A3 saat kita memasukkan kertas ke paper kaset dan menutup kaset akan muncul opsi untuk mendeskripsikan ukuran dan jenis kertas di layar LCD ini membantu kita mengidentifikasi kertas saat pencetakan terdapat Edge Guide di setiap kaset untuk memastikan kertas berada di posisi yang tepat sehingga tidak mudah bergeser saat kertas ditarik saat proses pencetakan kedua paper kaset ini bisa menampung hingga 250 lembar kertas A4 masing-masing itu di 80 gram ukuran kertas nya terdapat 1 paper kaset cover yang disertakan cover ini bisa digunakan untuk mencegah masuknya benda yang tidak dikendaki ke kaset yang tengah diposisikan untuk menampung kertas ukuran besar yang menjorok keluar dari printer bisa untuk paper kaset 1 maupun untuk paper kaset 2 ink tank terletak di sisi kiri, sisi depan tersedia 4 tank untuk tinta Black, Scion, Magenta dan Yellow terdapat jendela di bagian depan untuk melihat tinta yang ada di dalam tank bagian atas ink tank ini bisa dibuka untuk mengakses mekanisme isi ulang tinta hal yang menarik, setiap ink tank memiliki bentuk mekanisme isi ulang yang khusus yang menjadi kunci unik ketika mengisi ulang tinta di dalam tank sehingga, tinta dijamin tidak akan bocor atau belepetan keluar dan juga tidak mungkin kita masukkan tinta yang salah ke tempat yang salah tidak mungkin, karena bentuk dudukannya sudah berbeda ya, tinta biru sudah pasti di tank yang biru, kuning di tank yang kuning, hitam di tank yang hitam ada juga port USB di kiri bawah sisi depan unit ini untuk memasang USB Storage bisa untuk pencetakan dari USB maupun menyimpan hasil scan ke USB Drive sekarang kita lihat dari sisi atas, ini adalah ADF atau Automatic Document Feeder untuk scanner ADF ini memiliki input tray yang bisa menampung hingga 50 lembar input tray ini memiliki H-Guide juga untuk memastikan posisi kertas sudah pas dan juga unit support yang membantu menahan posisi kertas agar tidak jatuh dari input tray ada juga output tray yang posisi nya di bawah input tray ada ADF cover di area sisi kiri atas unit yang bisa dibuka untuk membereskan paper jam yang terjadi di ADF bila ADF diangkat dari posisi nya, kita bisa mengakses scanner flatbed yang bisa digunakan untuk scanning yang tidak bisa ditangani oleh ADF misalnya kalau kita mau scan halaman dari satu buku atau mungkin majalah kalau masih ada di area belakang sisi atas terdapat akses ke rear tray yang bisa dibuka dengan menarik penutup ke arah belakang terdapat H-Guide dan paper support untuk memastikan kertas berada di posisi yang tepat di rear tray kapasitas rear tray ini hingga 50 kertas A4 ukuran 80 GSM atau yang bisa dibilang 80 gram itu rear tray ini merupakan input yang disarankan untuk penggunaan kertas yang mungkin ukurannya irregular yang beda atau kertas yang tebal di sisi belakang kita bisa lihat ada rear cover, bagian ini bisa dibuka untuk membereskan paper jam dari printer di area kanan, sisi belakang terdapat konektor AC input ada USB Type-B untuk kabel yang menghubungkan printer ke PC secara langsung ada juga port LAN atau Ethernet untuk menghubungkan printer ke jaringan lokal lalu ada Line Port untuk menghubungkan kabel ke Line Telepon untuk fax lalu ada port untuk ekstensi ke telepon jadi printer ini bisa meneruskan kabel Line Telepon ke pesawat telepon kita jika dibutuhkan sisi dalam kita bisa lihat, ini bisa diakses dengan mengangkat unit scanner inner cover ini bisa dibuka untuk membereskan paper jam di printer lalu print head bisa dijumpai juga di sisi dalam printer ada mekanisme transportation lock untuk menghentikan pasokan tinta ke print head digunakan bila kita akan memindahkan printer ini dari satu tempat ke tempat yang lain nah, box maintenance cover dan tentu saja box maintenance nya dari unit printer ini juga bisa diakses dari area ini penggantian box maintenance pastinya juga mudah karena akses nya mudah memang di sini maintenance box sendiri adalah unit untuk menampung kelebihan tinta saat pencetakan dan tinta yang digunakan di proses cleaning misalnya untuk spesifikasi produk ini sendiri untuk resolusi nya sendiri, ini mencapai 4800 x 2400 dpi untuk print dan 2400 x 1200 dpi optical resolution untuk scan lalu untuk copy, dia bisa 600 x 600 dpi untuk konektivitas nya ada USB 2.0, ada Wi-Fi, ada Wi-Fi Direct yang sampai dengan 8 device dan ada Ethernet untuk printing teknologi, dia menggunakan Precision Core Print Head lalu untuk print paper size, dia bisa A3, letter, A4, eksekutif dan masih banyak lagi kertas F4 juga didukung, tapi harus menggunakan ukuran kertas custom dengan memasukkan ukuran 210 x 330 mm untuk print volume yang di janjikan oleh Epson, kalau pakai Black yang harga tinta nya adalah Rp 275.000 per satu botol besar ini untuk yield nya bisa mencapai Rp 7.500 lembar jadi, cost per page nya sekitar Rp 37.000 per lembar lalu untuk yang warna, harga tinta untuk warna per botol nya itu Rp 220.000 total Rp 660.000 untuk ketiga tinta ini untuk yield nya adalah Rp 6.000 lembar jadi, cost per page nya kalau pakai full color itu adalah Rp 110.000 murah ya nah, sementara itu untuk kecepatan print nya kurang lebih seperti ini ini yang di janjikan oleh Epson kelihatan ya, lumayan cepat memang kecepatan printing nya ya memang untuk pekerjaan printing dengan cepat di sini ya kemudian untuk foto print 4 x 6 inci itu sekitar 43 second atau detik per foto dengan border atau 52 second per foto kalau dia pakai borderless nah, sementara ini adalah kecepatan copy nya ya copy speed nya dia kurang lebih begini agak beda memang antara hitam putih atau yang berwarna lalu untuk scanning speed di 200 dpi nah, ini kecepatan nya untuk scanning speed nya memang ada bedanya kalau dia flatbed, kalau dia ADF dan dia kalau hitam putih atau berwarna dia memang akan ada perbedaan sedikit-sedikit ya nah, untuk konsumsi daya Epson menjanjikan konsumsi daya listrik yang rendah karena menggunakan teknologi heat free yaitu tanpa pemanas tentunya karena ini pakai tinta, tidak perlu pakai pemanas ya dan ini tentunya membuat proses printing jadi lebih ramah lingkungan untuk operating, dia bisa sampai 19W, standby 9,1W sleep 0,8W dan power off, dalam kondisi masih kecolok ke listrik, dia 0,2W untuk konsumsi, itu memang hanya ada tinta dan maintenance box saja tinta yang digunakan printer ini adalah tinta resmi Epson tentunya dengan kode tinta 008 semua warna adalah tinta pigment tinta pigment, jadi bukan cuma hitam nya doang, yang berwarna juga untuk garansi 2 tahun atau 80 ribu lembar termasuk untuk print head sekarang mari kita coba menggunakan printer Epson Echo Tank ini ke jaringan lokal dan internet kita bisa menggunakan kabel ethernet yang terhubung ke switch di jaringan lokal sementara, bila kita ingin menggunakan WiFi pengaturan WiFi bisa diakses dari kontrol panel di unit printer kita bisa membuka akses WiFi direct ke printer ini bisa dilakukan dengan lewat menu konfigurasi yang diakses dari kontrol panel juga di unit printer SSID dan password WiFi direct itu bisa dilihat di kontrol panel untuk pengoperasian langsung dari kontrol panel, kita bisa melakukan copy, scan dan fax itu bisa dimulai langsung dari kontrol panel pengaturan berbagai parameter bisa dilakukan langsung dari layar mau Black & White atau Color, Density, Simplex Duplex dan lain sebagainya hasil scan yang dimulai dari kontrol panel bisa langsung disimpan ke USB Drive yang dipasang atau dikirimkan ke perangkat lain termasuk PC, NAS, Network Drive atau bahkan ke Cloud juga bisa kalau kita mau pakai kontrol panel untuk nge-print memang kita hanya bisa melakukannya dengan memasang USB Drive yang di dalamnya ada file yang bisa dikenali dan dibaca oleh printer biasanya itu adalah JPEG atau TIFF pengaturan preset pencetakan bisa dilakukan dari kontrol panel bahkan preset custom pun bisa dibuat secara langsung disini akses menu maintenance untuk print head check, head cleaning, power clean dan lain-lain serta menu setting seperti setting ukuran kertas, WiFi dan lain-lain juga bisa dilakukan dari kontrol panel, jadi ini berfungsi nya luar biasa banget kontrol panel ini ya informasi status printer bisa ditampilkan juga di kontrol panel ini ada juga bahkan ada menu help yang berisi beberapa hal yang bisa membantu pengguna dalam pengoperasian dan maintenance unit EcoTank L15150 ini untuk pengoperasian dari PC, unit printer ini bisa dihubungkan langsung ke PC melalui kabel USB atau melalui jaringan lokal driver dan utility bisa di download langsung dari situs resmi Epson penggunaan untuk print dan scan bisa dilakukan seperti penggunaan printer pada umumnya atau bisa juga memanfaatkan aplikasi bawaan dari Epson bila diperlukan, aplikasi bawaan juga bisa digunakan untuk melakukan fax dari PC baik mengirim maupun menerima kita juga bisa mengoperasikan pakai smartphone dari Android kita bisa menggunakan aplikasi Epson Smart Panel yang tersedia di Play Store unit printer ini bisa dihubungkan ke Android melalui jaringan lokal print dan scan bisa dilakukan langsung dari dalam aplikasi tersedia juga Epson Print Enabler plugin yang memungkinkan akses ke printer Epson dari aplikasi lain misalnya dari Google Chrome di Android sementara itu kalau kalian pakai Apple Devices pengoperasian via iOS juga bisa jadi perangkat iOS yang dilengkapi dengan Apple Air Print bisa langsung mengakses fungsi dari printer ini aplikasi Epson Smart Panel juga tersedia di App Store bisa di install jika dibutuhkan unit printer ini bisa dihubungkan ke iOS melalui jaringan lokal tentunya, via Wi-Fi kita juga bisa mengoperasikannya dari Cloud dengan Epson Connect Epson Connect merupakan aplikasi resmi Epson untuk print dan scan berbasis Cloud sehingga dapat mencetak dari perangkat iOS, Android atau PC dari mana saja dan kapan saja tidak harus terhubung langsung ke printer ini pakai kabel atau jaringan lokal atau Wi-Fi secara langsung selama printer dan perangkat yang digunakan terhubung, sama-sama terhubung ke internet agar bisa digunakan, printer harus didaftarkan dahulu ke layanan Epson Connect aplikasi Epson Connect ini terdiri dari Epson Email Print Epson Remote Print Driver dan Scan to Cloud semuanya merupakan aplikasi gratis tentunya Epson Email Print dengan mendaftarkan printer ke Epson Connect printer akan memiliki alamat email sehingga kita bisa mencetak dokumen dengan cara mengirim email ke alamat tersebut sembari meng-attach dokumen yang akan di print ukuran total maksimal file yang di-attach adalah 20MB dan maksimum ada 10 attachment yang bisa di print lalu ada Epson Remote Print Driver ini adalah aplikasi yang bisa digunakan untuk melakukan print dari jarak jauh selama PC dan printer terhubung ke internet ini bisa diakses langsung dan kita bisa melakukan pencetakan seperti biasa lalu ada lagi Scan to Cloud di mana dokumen atau apapun yang di-scan bisa di-upload ke Cloud Storage misalnya Google Drive, Dropbox, cara langsung dari printer untuk print scan copy printer ini juga mendukung fitur Duplex baik untuk pencetakan scan maupun copy jadi ini akan sangat memudahkan bagi yang membutuhkan catakan 2 sisi secara langsung baik saat mencetak maupun saat melakukan scan lebih praktis lagi untuk fitur copy kita benar-benar hanya perlu memasukkan lembar dokumen 2 sisi yang akan di-copy ke scanner dan printer ini akan secara otomatis melakukan peng-copy duplex bila kita memilih untuk menggunakan fitur Duplex tentunya ada lagi Barcode Mode kita bisa aktifkan untuk mencetakan barcode yang lebih tajam dan mudah di-scan lalu ada lagi Confidential Job ini memungkinkan printer mencetak dokumen yang terproteksi password jadi kita bisa masukkan password untuk membuka dokumen tersebut selama dokumen di dukung oleh printer kemudian mencetak dokumen yang terproteksi tersebut hal yang menarik tapi kita tidak bisa demo-kan di sini adalah pencetakan di long paper printer ini bisa dukung kertas sepanjangnya hingga 6 meter kertas bisa dimasukkan tidak lewat reartray ataupun salah satu dari kaset sebagai catatan, Epson menyebutkan bahwa output tray printer ini tentunya tidak disiapkan untuk menangani long paper ini sehingga dibutuhkan wadah khusus untuk nampung kertas 6 meter, panjang banget sih memang ok, sekarang kita langsung masuk dalam pengujian pengujian print dilakukan dengan menghubungkan printer langsung ke laptop atau PC dengan kabel USB sementara untuk scan dan copy dilakukan langsung dari kontrol panel di unit printer sebagai catatan, kami menggunakan driver utility yang disediakan oleh Epson untuk Echo Tank ini kami juga melakukan update firmware printer ke versi baru yang didapatkan saat pengujian ini pertengahan Februari 2021 sebagai catatan, pengujian dilakukan berdasarkan prosedur pengujian milik Jagat Review sendiri di mana kami akan menguji kecepatan cetak, scan dan copy menggunakan kertas A4 biasa yang terdiri dari 2 jenis, yaitu halaman teks dan gambar slide PPT yang berwarna jadi yang diklaim oleh Epson itu memang, image nya beda beda sama yang kami lakukan, dia menggunakan standar ISO waktu mengujikan performa untuk printing black and white A4 draft itu dapat 34 ppm untuk simplex atau 14 ppm untuk duplex sementara itu untuk standar kualitas, simplex itu 24 ppm dan duplex itu 12 ppm untuk color A4 standar kualitas, simplex kita dapat 7 ppm untuk scanning dengan ADF, black and white kita dapat 23 ppm simplex lalu ADF color kita dapat 10 ppm, itu untuk simplex kemudian untuk copy black and white itu 24 ppm simplex dan untuk color itu 10 ppm, lagi-lagi simplex satu sisi saja secara garis besar, printer tetap mampu melakukan pencetakan dengan cepat angka yang kami dapatkan tersebut juga tidak jauh berbeda dengan yang diklaim oleh Epson sendiri padahal, image nya beda yang dipakai buat nyetak sementara untuk konsumsi daya, berikut ini hasil pengukuran yang kami lakukan untuk printing dan copy, dia akan fluktuatif antara 18-25 Watt sementara itu untuk standby, dia ada di kisaran 8.5-9.2 Watt dan sleep dia ada di bawah 1 Watt, rendah sekali memang konsumsi daya printer Epson EcoTank L15150 ini memang terbilang rendah cukup sesuai dengan klaim dari Epson jadi, kalau mau dipakai di perusahaan besar, kayaknya tidak akan terasa konsumsi dayanya bahkan perusahaan yang menengah ke bawah pun akan merasa bahwa konsumsi dayanya ini sebetulnya rendah sekali untuk harga resmi dari Epson EcoTank L15150 ini adalah Rp13.500.000 sedikit tips untuk penggunaannya agar tinta tidak mudah kering saat printer tidak dipakai dalam jangka waktu lama sebaiknya kita melakukan pencetakan setidaknya satu halaman setiap minggu nya paling mudah sih ya, paling mudah kita nyetak test page saja yang bisa dilakukan dari PC bila hasil cetaknya menunjukkan gejala print head tersumbat coba lakukan head cleaning hindari untuk langsung menggunakan power cleaning karena itu akan lebih boros jadi pakai saja dulu print head cleaning biasa nah, sementara itu walaupun tersedia Wi-Fi Direct itu memang sangat disarankan untuk menghubungkan printer ke jaringan lokal baik menggunakan kabel ethernet maupun Wi-Fi lebih enak pakai ethernet sih, lebih stabil dan mengakses printer itu lewat jaringan lokal bisa lewat kabel juga dari hub atau switch kalian atau pakai Wi-Fi hal ini tentunya akan lebih aman dan lebih rapi saja jadinya pada akhirnya printer Epson EcoTank L15150 A3 ini menawarkan volume cetak yang tinggi hingga 7.500 halaman hitam putih dan 6.000 halaman berwarna dengan biaya cetak per halaman yang terbilang rendah di sini dia juga memiliki beberapa paper source jadi kita bisa memasukkan kertas yang berbeda di tray atau kaset yang berbeda dan kita bisa pilih yang mana yang mau kita pakai pada saat nge-print dan kita tidak usah memilih langsung dari printer nya bisa dari peralatan kita saja kemudian, sistem ink tank nya ini menggunakan tangki yang mudah di akses mudah di pantau isi tintanya dan mudah juga di isi ulang isi tintanya itu sedemikian mudahnya sampai tidak mungkin kita tertukar salah masukkan warna takutnya kalau mengisi tintanya sambil ngobrol, tiba-tiba salah masukkan warna masalah, kalau ini tidak akan terjadi karena sudah ada dudukannya seperti kunci, beda dia kemudian, semua tinta ini menggunakan tinta pigment jadi untuk semua warna pakai pigment, jadi ini pengguna tidak perlu khawatir kalau hasil cetakannya mungkin kena air atau kecipratan air itu luntur tidak, tidak akan luntur paling kertas nya mungkin agak sedikit keriput tapi, tulisan tetap akan terbaca dengan rapi fiturnya juga sangat lengkap dengan kemampuan cetak hingga ukuran A3 bahkan lebih sedikit benar A3 ya serta memiliki kemampuan untuk melakukan cetak, scan dan copy secara dupleks juga konektivitas yang tawarkannya juga sangat beragam dan lengkap mulai dengan menghubungkan PC dengan kabel USB, Ethernet, WiFi dan WiFi Direct jadi, Epson EcoTank L15150A3 ini sangat cocok untuk usaha atau perusahaan yang membutuhkan printer multifungsi dengan fitur lengkap print, scan, copy, bahkan fax tapi, daya cetaknya tinggi, cepat biaya cetaknya perhalaman juga cenderung lebih murah dan konsumsi dayanya sangat rendah saya Diyadirvan, CK Tribu TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!